Balada Padang Pasir Jelit 29 Badai akhir musim panas baru berlalu, tanah licin, saat aku mengantar tabib istana yang dikirim untuk memeriksaku keluar, aku terpeleset dan terjatuh dari tangga pavilion. Di metu orang luar, perutku membentur tanah, namun sebenarnya sebelumnya aku telah membuyarkan momentum jatuhku dengan tangan dan lututku, akan tetapi, agar nampak sungguhan, aku membuat gerakan lenganku seperti orang yang sama sekali tak kenal ilmu silat dan membiarkan diriku jatuh dengan keras di atas batu, dalam sekejap mata, lengan bajuku pun dipenuhi bercak darah. Aku melumat bunga tumai dalam genggamanku, bau obat yang tersembunyi dalam obat menyeruak ke dalam hidung. Tak lama kemudian, seluruh tubuhku terasa sakit, keringat bercampur darah membasai pakaianku. Tabib istana segera berteriak memanggil orang, dengan panik Ji Uyee memeluku dan menariku berdiri, darahku membasai jubahnya yang putih bagai bunga merah yang sedang mekar dengan semarak. Namun wajahnya pucat pasi, di kedua bola matanya yang hitam legam tak berdasar muncul merasa takut yang amar sangat. Ji Uyee jelas tahu bahwa semuanya ini telah direncanakan, namun ekspresinya benar-benar hebat, kali ini seorang yang cerdik pun tak akan dapat melihat kelemahannya. Butir-butir keringat nampak muncul di dahinya, hatinya tergerak, ia mana mungkin sedang bermain sandiwara. Sebaliknya, ini adalah reaksinya yang sesungguhnya, sejak aku minum obat bersalin dini itu, hidupku berada di ujung tanduk. Aku berusaha bertahan dan tersenyum ke arahnya, untuk memberi tanda bahwa aku tak apa-apa, namun ternyata aku tak dapat mengendalikan tubuhku sendiri, tubuhku kesakitan dan tak henti-hentinya gemetar, gigiku bergemeletukan, tanpa sadar aku telah mengigit bibirku hingga berdarah. Dahiji Uye berkerut dalam, ia mengangsurkan telapak tangannya ke sisi bibirku dan membiarkanku mengigitnya, tak mau membiarkan aku kembali melukai diriku sendiri. Aku ingin menghindar, tak mau melukainya, namun gigiku yang bergemeletukan sudah mengigitnya. Butiran keringat di dahinya mengalir ke bawah melalui cuping hidung dan pipinya, seperti air mata, setetes demi setetes jatuh di atas wajahku. Darahku, darahnya, air mataku, air matanya, bercampur menjadi satu, bibirku pun terasa amis sekaligus manis, dan juga pahit. Tenagaku menghilang, pikiranku pun mulai menjadi bingung, rasa sakit di tubuhku seakan meninggalkanku jauh-jauh, namun rasa sakit di hatiku semakin nyata. Perasaanku tak lagi dikendalikan akal sehat, dan nampak dengan jelas di mataku, aku pun tak lagi dapat mengendalikan air mataku yang jatuh berderai-derai di depan matanya. Sebelum kehilangan kesadaran, aku hanya berulang kali mendengar sebuah perkataan, YUR, jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis. Tanda petik. Saat baru setengah sadar, rasa sakit yang terasa di sekujur tubuhku tiba-tiba memenuhi hatiku, diriku yang selalu dapat menguasai diri tak dapat menahan diri untuk tak mengerang. Entah berapa lama aku tak sadarkan diri, aku hanya merasa seluruh kamar itu temaram. Sehelai tirai ditarik hingga menutupi dadaku, dua orang bidan sibuk bekerja di balik tirai, sedangkan Jiu Yee duduk di luar tirai menemaniku. Walaupun ia nampak kelelahan, ekspresi wajahnya tenang, sambil mengenggam tanganku erat-erat, Ia berkata dengan perlahan, kau pasti akan baik-baik saja, pasti akan baik-baik saja. Sayang sekali tangannya gemetar pelan, mengungkapkan perasaannya yang sesungguhnya, ia sedang ketakutan. Aku berusaha sekuat tenaga untuk tersenyum, namun karena tubuhku lemah, aku hanya dapat mengangguk-angguk. Si Chen demi si Chen berlalu, hanya ada rasa sakit yang tak habis-habisnya, namun seng jabang bayi masih tak sudah muncul. Anakku sayang, kenapa kau belum mau muncul juga? Penaga ibu sudah hampir habis. Bersamaan dengan eranganku, bidan dibalik tirai berseru, bayi sudah keluar, sudah keluar, seorang anak laki-laki, Walaupun lahir terlalu dini dua bulan dan amat kecil, namun benar-benar kuat, begitu melihatnya, nampak bahwa ia bukan anak biasa. Wajah Jioye nampak lega, bagus, yur. Seorang bidan memondong bayi itu, dengan wajah gembira, ia memperlihatkannya padaku, aku mendengar tangisannya dan merasa amat sedih, dadaku amat sakit hingga hampir pingsan. Nak, kau menangis begitu dilahirkan, dan langsung tak boleh bertemu dengan ibumu. Jioye cepat-cepat mencubit titik Renzhongku untuk menyadarkanku. Ia bertukar pandang dengan Tian Chao yang berdiri di ambang pintu, lalu memandangku dengan pandangan metu bertanya-tanya. Aku menahan berbagai macam rasa rindu dalam hatiku, lalu mengangguk pelan. Tian Chao melangkah masuk dan membopong seng bayi, ibu susu sudah lama menunggu, orang yang dikirim istana untuk melihat bayi juga terus menunggu. Aku akan segera membawa bayi ini pergi. Sambil berbicara ia melangkah keluar. Aku terseduh sedan, tak tahu hendak berkata apa, Tian Chao segera berhenti melangkah, Aku menatap benda mungil di lengan Tian Chao itu, setelah beberapa lama, tiba-tiba aku memejamkan mataku, dengan suara pelan, Jioye berkata, Pergilah. Dengan lembut, tangan Jioye menempel di pergelangan tanganku, wajahnya semakin lama semakin muram, jari-jarinya menjadi sedingin es. Aku memaksa diriku untuk tersenyum dan berkata, Aku sudah tak merasa sakit lagi, hanya lelah dan mengantuk. Tubuhku selalu sangat sehat, kau tak usah khawatir, setelah tidur tubuhku akan pulih. Wajah Seng Bidan pucat pasi, darah tak bisa berhenti, tak bisa berhenti. Setelah berbicara ia tak berani memandang matu Jioye, hanya menunduk dan dengan amat perlahan menggeleng-geleng. Tubuh Jioye gemetar, dengan cemas, ia memerintahkan Seng Bidan untuk melakukan sesuatu dengan suara pelan, dan juga segera memerintahkan untuk merebus obat. Baskom demi baskom air bersih dibawa masuk, baskom demi baskom darah segar pun dibawa keluar, dengan tercengang aku berpikir, darah yang begitu banyak itu benar-benar mengalir keluar dari tubuhku. Rasa sakit yang keluar dari tulang mengalir ke tulang-tulang di seluruh anggota tubuhku, sekujur tubuhku terasa hangat dan malas, aku hanya ingin tidur nyenyak. Namun Jioye tak mengizinkanku tidur dan terus-menerus berbicara di telingaku, memaksaku memandang matanya, tak mengizinkanku memejamkan mataku, Y.U.R., kau masih ingat saat kita saling mengenal? Bagaimana aku dapat melupakannya? Pasir kuning tak berbatas, air matu-air sehijau zamrut, seorang pemuda berbaju putih yang bagai bulan purnama di gunung Tianshan. Apakah kau masih ingat seperangkat pakaian itu? Pakaian itu pemberian seorang kawan baik dari Lowlan, katanya ia memberikannya untuk istriku, sambil tertawa ia pun berkata bahwa kalau pakaian pengantin sudah disiapkan, seorang wanita pasti akan muncul. Ia pun muncul, mengenakan pakaian compang-camping, namun kecerdasannya sulit disembunyikan, angkuh dan keras kepala, dalam kedalaman matanya. Tersembunyi rasa duka, namun di wajahnya hanya nampak senyum yang amat cemerlang, untuk pertama kalinya, aku mendengar seorang wanita tertawa dengan begitu bebasnya, seakan ia dapat malang melintang di seluruh langit dan bumi. Saat itu aku merasa bahwa kalau kau mengenakan pakaian itu kau akan sangat cantik, air mataku berlinangan, setitik demi setitik jatuh di telapak tangannya. Aku berusaha keras untuk mendengarkan perkataannya, namun perlahan-lahan wajahnya menjadi kabur, mataku tertutup kabut putih, semua menjadi pudar, Jiyue, apakah aku akan mati? Jiyue mengenggam tanganku erat-erat, tak akan, tak akan, ia tak tahu apakah ia sedang meyakinkan dirinya sendiri atau meyakinku. Aku berbaring dalam pelukannya, aku tak merasa takut, justru sangat tenang, akhirnya aku berani mengucapkan perkataan yang selama ini tak dapat ku ucapkan, Jiyue, maafkan aku, aku berhutang padamu, di kehidupan ini aku hanya dapat berhutang padamu. Aku selalu berharap kau dapat berbahagia, aku pernah melakukan segala sesuatu yang terpikir olehku agar kerutan didahimu menghilang, tak mau siapapun melukaimu, namun akhirnya yang melukaimu paling dalam adalah aku sendiri. Jangan bersedih, kalau kau bersedih aku juga ikut bersedih, kalau kau berduka aku juga ikut berduka. Wajahnya menempel di wajahku, wajahnya lembab, siapa yang menitikan air mata. Y.U.R., orang yang seharusnya minta maaf adalah aku. Kalau aku tak salah duga, dendam di antara dirimu dan Lian mungkin muncul karena diriku, kalau bukan karena diriku, kau tak mungkin begitu dekat dengan Lian, dan tak akan membantunya masuk ke istana. Kau sudah berusaha sebisamu, namun akulah yang selalu dengan keras kepala menutup pintu untukmu. Seandainya aku bersedia berhadapan muka denganmu dan berbicara dengan jujur dan tulus, tak akan ada duka hari ini. Ksiaofeng yang membawa obat masuk dengan cepat, J.U.R. segera meminumkan obat itu padaku, setiap kali menelan aku seakan menggunakan seluruh tenagaku, sambil mengelap keringatku, J.U.R. berkata, aku tahu sulit bagimu untuk bertahan, tapi kau harus bertahan, tak boleh menyerah, kalau tidak akan banyak sekali orang yang berduka. Koma aku duduk di tanah kosong di depan pohon kapuk, menerka-nerka isi hati bayar, di balik tanaman kau liang di utara, aku memandang unggung bayar dari samping. Di balik tanaman kau liang di timur, aku memandang unggung bayar dari belakang aku menanam bibit pohon elm dan iapun. Tumbuh tinggi, begitu seorang wanita tumbuh dewasa makcom belang datang. Di balik tanaman kau liang di barat, bayar memandang unggung diriku yang pergi untuk menikah di. Balik tanaman kau liang di timur, bayar memandang unggung diriku yang pergi untuk menikah dari belakang. Suara J.U.Y.E. yang lembut dan dalam ternih yang ditelingaku, sambil menyanyi ia menusukan jarum demi jarum kecil di setiap titik jalan darahku. Y.U.R., sekarang aku baru tahu bahwa aku hanya menginginkanmu tetap hidup. Tak peduli ada siapa di hatimu, dan dengan siapa kau bersama, aku hanya ingin kau tetap hidup, hanya ingin tahu bahwa kau dapat hidup dengan bahagia, kalau begitu aku juga dapat berbahagia, bukankah kau tak ingin aku berduka. Asalkan kau tetap hidup, aku tak akan berduka. Mataku perlahan-lahan terpejam, suara J.U.Y.E. masih terdengar berulang-ulang berkata, kau harus tetap hidup, harus tetap hidup, harus tetap hidup. Suara yang begitu penuh tekat, sebuah suara yang bersumpah akan melawan langit, walaupun kesadaranku sudah menurun, namun kata demi kata itu terukir dalam hatiku, bercampur dengan suara yang bertahun-tahun lalu ku dengar, kau harus tetap hidup, berjanjilah pada Adai, kau harus tetap hidup. Sebuah lorong gelap yang amat panjang, di depan hanya ada seberkas cahaya redup, aku melayang ke depan mengejar cahaya itu, ku lihat sekawanan serigala sedang berlari, di antaranya nampak serigala yang membesarkanku, aku cepat-cepat mengejarnya, namun kawanan serigala itu tiba-tiba menghilang, berubah menjadi Yeudan, sambil tersenyum ia melamaikan tangannya ke arahku, aku pun berteriak dan berlari ke arahnya, namun tiba-tiba Adai muncul di belakang Yeudan, dengan kegirangan aku berseru, Adai seperti saat kanak-kanak dahulu, menerjang ke arahnya, namun ia tak seperti dahulu, mementang lengan untuk memeluku, dan malahan nampak amat marah, seakan tak ingin melihatku, aku berdiri di tempat, dengan bimbang berpikir, namun tak mampu memikirkan apapun, ketika aku berpaling semua nampak gelap gulita, namun di depan ada cahaya terang-benderang, Adai dan Yeudan, mau tak mau, aku kembali berjalan ke depan, wajah Adai nampak sedih, tanpa berkata apa-apa, ia memandang diriku, wajahnya mengingatkanku pada sesuatu, di benakku muncul sebuah wajah yang kabur, dan sebuah wajah yang kabur lagi, mereka pun juga akan merasa begitu sedih, kau harus tetap hidup, kau harus tetap hidup, walaupun aku tak paham maknanya, namun dengan bimbang langkah kakiku berhenti, aku menahan rasa takutku pada kegelapan, lalu melangkah ke belakang, Adai tersenyum, tubuhku mulai terasa sakit, kau harus tetap hidup, kau harus tetap hidup, aku melangkah ke belakang, selangkah demi selangkah meninggalkan cahaya terang-benderang itu jauh-jauh, tubuhku semakin lama semakin sakit, rupanya setiap langkah ke depan adalah kebahagiaan, setiap langkah ke belakang adalah rasa sakit yang tak tertahankan, namun Adai masih tersenyum, kedua wajah dalam benaku sepertinya juga merasa senang, aku dapat menahan rasa sakit yang hebat itu, entah kenapa, aku lebih suka tubuhku hancur berkeping-keping daripada membuat mereka berduka, selangkah demi selangkah, dengan perlahan dan amat sukar, aku berjalan ke belakang, YUR, dua suara serentak berseru dengan terkejut sekaligus girang, dua wajah yang berbeda muncul dalam pandangan, mataku, namun sama-sama tirus dan pucat, sama-sama kelelahan, mereka berdua serentak mengangsurkan tangan mereka untuk menyokongku, namun sebelum mereka berdua menyentuh wajahku, tangan mereka sama-sama berhenti di udara kosong, huo kubing melirik Jiuye, rasa girang di matu Jiuye karena aku telah sadar menghilang, berganti dengan kesedihan dan kepedihan, walaupun wajahnya tersenyum hangat, tangannya mengepal lerat, urat-urat biru di tangannya samar-samar nampak berdenyut, satu cun demi satu cun, ia menarik tangannya, lalu tiba-tiba berbalik dan mendorong kursi rodanya keluar, aku pergi menyuruh dapur menyiapkan makanan dulu, tanpa berkata apa-apa, huo kubing berbaring miring di atas dipan, dengan amat hati-hati ia memeluku, tangannya saling bertautan dengan erat, namun ia tak berani dengan keras menyentuhku, ini adalah sebuah sikap melindungi dan posisif, namun nampaknya menyembunyikan suatu kekhawatiran dan ketidakpastian, aku berusaha keras menyandarkan kepalaku di tubuhnya, namun gerakanku lambat, ia membantuku meletakkan kepalaku di bahunya, sekonyong-konyong, seulas senyum muncul di bibirnya dan sepasang lengannya pun benar-benar memeluku, setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara pelan, Y.U.R., setelah ini kita tak usah punya anak lagi, begitu ia menyinggung soal anak, hatiku terasa pedih, aku memaksa diriku untuk tersenyum dan berkata, daulukan ada, yang berkata ingin melahirkan sebuah regu juju, bukankah harus ada tim ayah dan anak, dengan dagunya, ia mengelus dahiku, tiada yang lebih penting dari dirimu, sekarang aku agak membenci anak itu, saat berjaga di sisi ranjamu, aku selalu berpikir bahwa kalau karena melahirkannya terjadi sesuatu padamu, aku tak ingin melihatnya, aku bimbang sesaat, lalu bertanya, apakah kau sudah melihat anak itu? ia terdiam sesaat, suaranya menjadi jauh lebih berat, belum, ketika aku pulang, ia sudah dibawa masuk ke istana, Kaisar memberinya namasan, kabarnya Permaisuri akan membesarkannya sendiri, ia akan diperlakukan sama seperti putra mahkota, lebih penting dari seorang pangeran biasa, karena lahir dua bulan lebih dini, tubuhnya amat lemah, serombongan tabib istana mengelilinginya, membuat istana terus-menerus ramai. Saat itu hidupmu sedang berada di ujung tanduk, aku hanya cepat-cepat menghadap Kaisar di istana, melaporkan situasi di medan perang secara garis besar, lalu segera pergi kemari menemanimu. Melihat matanya yang merah darah, hatiku terasa hangat sekaligus pedih, apakah kau tak tidur beberapa hari ini? Tidurlah dulu. Ia menggeleng, aku akan menjagamu di sini, tak pergi kemanapun. Aku mencium bau tubuhnya yang sudah begitu lama, tak kucium dan merasakan suatu rasa tenang yang sulit dilukiskan, kalau begitu, tidurlah di sini. Aku amat rindu padamu. Aku belum pernah berinisiatif mengucapkan kata-kata cinta secara terang-terangan padanya, mungkin karena hal ini terjadi untuk pertama kalinya, ia langsung bangkit dan bertanya sambil menatapku, apa yang kau katakan? Aku mencibir, hanya tersenyum dan tak menjawab, sambil menatapku tanpa berkedip, ia berkata, ulangi perkataan yang baru kau ucapkan itu sekali lagi. Dengan perlahan aku berkata, kata-kata bagus tak diulangi dua kali. Wajahnya nampak kecewa, ia kembali berbaring di atas bantal, aku pun berbisik di telinganya, aku sangat rindu padamu, sangat rindu padamu. Setelah ini jangan tinggalkan aku sendirian di jangan lagi. Wajahnya yang baru menjadi girang, begitu mendengar perkataan itu menjadi penuh rasa sedih dan tak berdaya, jari jemarinya dengan lembut mengelus bibirku, maafkan aku. Ia tentu sudah tahu semua peristiwa yang terjadi setelah ia meninggalkan. Jangan, aku tak tahu apa yang dipikirkannya mengenai semua hal itu. Mungkin permintaan maaf itu mengandung kecurigaan pada permaisuri dan kekhawatiran tentang nasib anak kami yang dibawa ke istana untuk dibesarkan. Hatiku gundah, bimbang apakah harus memberitahunya sekarang tentang keadaan putranya yang sebenarnya, tiba-tiba ia. Berkata, Xiongnu sudah seluruhnya diusir keluar dari selatan padang pasir dan sudah tak punya kekuatan untuk menyerang dinasti Han lagi, setelah ini hanya akan ada pertempuran-pertempuran kecil saja. Hatiku terkesiap, bagaimana Kaisar memberimu hadiah? Bukankah masih dengan kekuasaan dan harta dalam nada suaranya yang hambar terkandung rasa lelah, semangat di wajahnya menghilang. Ia berperang melawan Xiongnu hanya karena impian masa kecilnya, pada mulanya ia tentunya girang karena mendapatkan jabatan tinggi dan harta melimpah yang didambakan semua orang di Cangan, akan tetapi, bersamaan dengan makin tingginya kedudukannya, dan semakin besarnya kekuasaannya, dunianya tak hanya berperang melawan Xiongnu saja, melainkan perlahan-lahan masuk ke dalam pertarungan perebutan kekuasaan. Sejak saat ini, pertempuran di medan perang akan makin jarang, sedangkan pertarungan merebut kekuasaan akan makin berat dan menyebalkan. Ia tak pernah sudi menghabiskan tenaganya untuk hal-hal itu, dan selalu berkata, seperti dahulu, bahwa ia bukannya tak tahu, tapi tak peduli, namun akhirnya ia tak dapat menghindari hal ini dan mau tak mau ikut terhisap masuk ke dalamnya. Y.U.R., malam ini kita pulang ke rumah, ya ia telah bertempur berbulan-bulan lamanya, berperang di padang pasir laksaan Li, lalu bergegas pulang ke cangan di bawah cahaya bintang, dan, karena diriku tak bisa beristirahat, saat ini ketika berbicara, ia telah memejamkan matanya, sangat mengantuk. Aku segera menumpahkan seluruh isi hatiku, dengan suara lembut aku berkata, baik, malam ini kita akan, pulang ke rumah. Rasa lelahnya menghilang, kerutan di dahinya pun menghilang, sambil tersenyum ia terlelap. Kepalaku menyusup ke dalam pelukannya, aku mendengarkan napasnya yang panjang dan tenang. Sebenarnya sekarang aku sudah berada di rumah. Tempat di mana kau berada adalah rumah, pelukanmu adalah rumah. Huo Kubing berkata akan pulang malam itu, namun ia tertidur sampai keesokan harinya. Ketika kami minta diri dari Wisma Si untuk pulang ke Wisma Huo, hanya Tian Chao yang keluar untuk mengantar kami. Setelah pergi ke dapur, Ji Uye tak keluar lagi, kami pun berpura-pura telah melupakan peristiwa itu. Tian Chao memberikan sehelai resep obat yang amat panjang kepada Huo Kubing. Ia berkata bahwa dalam waktu sebulan, tabib istana dapat memeriksaku, tapi aku tak boleh menggunakan resep yang ditulis olehnya, melainkan harus dengan ketat memulihkan diri berdasarkan segala yang ditulis dalam resep Ji Uye itu. Setelah sebulan berlalu, aku dapat menggunakan resep yang ditulis oleh seorang tabib yang dapat dipercaya. Saat Tian Chao berbicara, ia menekankan kata dapat dipercaya itu. Metu Huo Kubing menjadi gelap, setelah menerima resep obat itu, tak nyana, untuk pertama kalinya ia menjura pada Tian Chao. Tian Chao pun tak menghindar, sambil tersenyum hambar ia berkata, aku akan menyampaikannya pada Ji Uye. Kubing tak mempercayai orang lain untuk membopongku, ia berkeras membopongku naik kereta sendiri, setelah dengan tanpa hasil mengerutkan dahi, melotot dan membujuknya, aku terpaksa mengikuti kehendaknya. Saat melewati danauis masih, Yuanyang Teng di tepinya sudah hampir mekar, tak ada warna putih, hanya ada warna emas yang cemerlang, walaupun tak banyak, namun di tengah warna hijau di setelilingnya, mereka semakin nampak mencolok mata. Setelah memandangnya sekilas, dengan tanpa ekspresi, Huo Kubing membawaku menerobos Yuanyang Teng yang rimbun itu. Aku menyembunyikan kepalaku di lehernya, tak berani melihat apapun. Sebelum kereta benar-benar berhenti, seorang pemuda berusia 4 atau 15 tahun telah berlari menyambut kami sambil berseru, suaranya penuh rasa girang. Ketika melihat Huo Kubing membopongku turun dari kereta, ia cepat-cepat membantu membuka tirai. Ketika memandangnya, di metu Kubing nampak kehangatan yang jarang terlihat, Y.U.R., ini Huo Guang, adikku. Ketika pulang menjenguk ayah, adik Guang ingin datang ke Chang'an, maka aku mengajaknya kemari. Kubing mengucapkan kata adik itu dengan amat serius, sepertinya dengan tulus keluar dari hatinya. Wajah Huo Guang nampak puas diri dan bangga, namun juga agak tegang. Ia menghormat padaku, lalu dengan nyaring menyapaku, sau-sau, apakah kau sudah agak baikan? Walaupun hubunganku dan Huo Kubing sudah diketahui semua orang, namun masih tak ada orang yang berani mengakuinya secara terang-terangan, untuk sesaat. Aku tak tahu bagaimana harus menjawab panggilan kakak ipar itu, namun Kubing tersenyum dengan amat girang. Sambil berjalan, ia berkata pada Huo Guang, kakak iparmu merasa jengah. Sekarang tubuhnya lemah, setelah ia pulih dari sakitnya, kalian tentu akan dapat mengobrol sepuas hati. Beberapa hari belakangan ini apa yang kau kerjakan? Sambil tersenyum, Huo Guang bercerita tentang segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di Cangan, wajahnya penuh gairah dan semangat. Orang dewasa yang baru datang dari daerah terpencil ke Cangan, ibu kota seluruh kekaisaran, pun akan merasa terkejut dan tercengang, apalagi seorang pemuda. Apalagi apabila begitu tiba di Cangan, ia langsung masuk kota sebagai adik Huo Kubing, anak emas Seng Putra Langit. Di sepanjang jalan Huo Kubing hanya mendengarkannya dengan seksama, namun bibirnya selalu tersenyum. Melihat senyumnya, mau tak mau aku ikut tersenyum. Walaupun Kubing mempunyai banyak sepupula laki dari pihak ibu, ia tak pernah benar-benar dekat dengan mereka, keakraban Huo Guang dengannya, tentunya adalah sesuatu yang sudah lama diam-diam didambakannya. Saat kembali memandang ke arah Huo Guang, mau tak mau aku ikut merasa sayang padanya. Huo Guang sangat peka dan cerdas, walaupun aku tak berkata apa-apa, ia sudah mengerti bahwa dalam hati aku telah menganggapnya adikku, kerutan di dahinya pun segera menghilang, walaupun ia tak lagi memanggilku kakak ipar, namun ada suaranya yang ramah semakin mengungkapkan rasa akrab dalam hatinya. Ketika tubuhku telah sepenuhnya pulih, akhir musim panas telah menjadi permulaan musim dingin, ini adalah sakit terlama yang pernah kuderita seumur hidupku, berkat kekuatan tubuhku dan ilmu pengobatan Jiuyee, nyawaku yang berada di ujung tanduk berhasil diselamatkan, perempuan lain jangan-jangan sudah menemui Raja Neraka. Di tengah malam, kalau aku berpikir tentang kejadian itu, telapaku tiba-tiba berkeringat dingin, aku merasa bahwa diriku benar-benar terlalu gegabah, kalau ada kesalahan sedikitpun, apakah setelah tahu apa yang terjadi, kubing dapat memaafkan Jiuyee. Namun saat itu demi anakku, tak nyana aku sama sekali tak memikirkan hal ini, hanya bertekad bulat agar anakku tak dibawa masuk ke dalam istana di mana mentari tak pernah bersinar itu, dan tak menjadi bidak catur yang digunakan untuk mengendalikan kubing. Hadiah yang digambarkan huo kubing dengan enteng sebagai kekuasaan, kedudukan dan kekayaan ternyata membuat segenap pejabat sipil dan militer di istana serta seluruh negeri tercengang. Hanya untuk pertempuran kali ini, Han Wodi menghadiahinya 5.800 keluarga. Namun yang penting adalah bahwa semua perwira yang ikut huo kubing berperang pun mendapatkan hadiah, Gubernur Yu Beiping, Lu Bode, diangkat menjadi Jenderal Piao Ki, setelah mengikuti Seng, Jenderal Piao Ki ke Gunung Tawoyu, ia dihadiahi 1.600 keluarga dan diberi gelar Adipati Fuli. Ksing San berhasil menangkap Raja Muda Ksiong Nu, ia dihadiahi 1.200 keluarga dan diangkat menjadi Adipati Liang. Jenderal Ksiong Nu yang menyerah pada dinasti Han, Fuluzi dan Yijijian, mengikuti Seng Jenderal Piao Ki menyerang Ksiong Nu dengan berani, Fuluzi dihadiahi 1.300 keluarga dan diangkat menjadi Adipati Zhuang, sedangkan Yijijian dihadiahi 1.800 keluarga dan diangkat menjadi Adipati Zhongli. Adipati Piao, Zao Pono, yang selalu mengikuti Huo Ku Bing, dan Adipati Chang Wu, Zao Wan Ji, masing-masing diberi hadiah 300 keluarga. Ligan berhasil merebut Panji-Panji dan genderang perang Ksiong Nu, ia diangkat menjadi Adipati Guan Eiden dihadiahi 200 keluarga. Ksuzi dihadiahi Jabatan Bupati Das Hu. bawahan-bawahan Seng Jenderal Piao Ki lain juga banyak yang menerima hadiah. Di seluruh istana, hanya beberapa jenderal yang dianugerahi gelar Adipati, namun hampir separuh di antara mereka adalah jenderal-jenderal yang bertempur di bawah Panji-Panji Huo Ku Bing, kecuali Ligan yang rumit perasaannya terhadap Huo Ku Bing. Setelah menjalani begitu banyak pertempuran hidup dan mati bersama Huo Ku Bing, orang-orang lain sangat setia padanya, terutama para jenderal Ksiong Nu yang menyerah. Mereka merasa berhutang budi padanya dan mengagumi semangat kepahlawanannya, semangat kepahlawanan yang timbul di antara para prajurit dalam pertarungan hidup dan mati ini tak dapat dipahami orang biasa, dan tak dapat dipahami oleh para sastrawan istana. Sejak zaman dinasti Qin hingga Han, jabatan menteri perang hanya dipegang oleh satu orang saja, tapi untuk benar-benar memecah kekuasaan Wei Qing, Liu Che sengaja menciptakan seorang menteri perang lain, ia menitahkan agar jenderal besar dan jenderal Piao Qi menjadi menteri perang, selain itu, ia pun menitahkan agar kedudukan dan gaji jenderal Piao Qi disamakan dengan jenderal besar. Sekarang kekuatan Huo Ku Bing telah melebih Umei Qing yang telah bertahun-tahun bekerja di Angkatan Darat. Karena Huo Ku Bing, kata jenderal Piao Qi yang dahulu dianggap biasa sekarang menjadi sinonim kehormatan dan keberanian. Sebenarnya, Liu Che seng paman ini lebih memahami Huo Ku Bing daripada seng bibi, Wei Zifu, walaupun karena kedudukannya, Liu Che tak bisa benar-benar mempercayai siapapun, tapi ia sedikit banyak paham bahwa Huo Ku Bing adalah seorang prajurit yang tempatnya adalah di medan perang, dan bukan seorang politikus istana. Huo Ku Bing selamanya tak akan bertindak gegabah demi kekuasaan atau kekayaan. Ia dapat tak tidur berhari-hari demi mengejar bangsa Xiong Nu, namun ketika harus berbasa basi di istana, bahkan tenaga untuk berbicara saja ia sama sekali tak punya dan lebih suka berdiam diri sendirian, selain itu ia pun tak sudi berbasa basi untuk mengambil hati orang lain. Mungkin inilah perbedaan terbesar di antara Wei Qing dan Huo Ku Bing, demi kekuasaan dan keselamatan keluarganya, Wei Qing dapat mengendalikan diri, bahkan sampai menghadiahkan uang pada Nyonya Li untuk mengambil hatinya, dengan care ini ia dapat dengan mulus mengelola kepentingan keluarganya di istana, namun Huo Ku Bing sama sekali tak dapat melakukan hal seperti itu, oleh karenanya, kalau dibandingkan dengan Wei Qing yang tak dapat. Ditebak pikirannya, Li Uche tentu saja lebih suka mempercayai Huo Ku Bing. Akan tetapi, sebenarnya Ku Bing sangat memahami siasat istana ini, hanya saja, dirinya tak sudi melakukannya, namun karena ia memahami siasat semacam ini, ia punya care untuk menghadapinya, bahkan seseorang yang sangat licin pun, kalau bertemu dengan Huo Ku Bing, tak akan dapat menggunakan jurus-jurusnya terhadap dirinya. Ligan contohnya, seribu satu tipu musliatnya gagal di hadapan Huo Ku Bing yang lugas sikapnya, dan malahan sering mengundang masalah bagi dirinya sendiri. Karena Li Uche jelas-jelas menekan Wei Qing, dan jelas-jelas menganak emaskan Huo Ku Bing, pintu gerbang rumah jenderal Wei Qing semakin lama semakin sepi, namun pintu gerbang rumah Wei Qing semakin ramai. Beberapa orang pengikut Wei Qing mendatangi Huo Ku Bing untuk mengambil hatinya, dan secara tak disangka-sangka mendapatkan hadiah, hal ini menarik orang-orang di sisi Wei Qing dan membuat mereka berubah pikiran, mereka pun secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi berpindah ke kebu Huo Ku Bing. Ketika Ren An menasehati Wei Qing untuk menghukum orang-orang yang mengkhianati dirinya, sambil tersenyum hambar, Wei Qing berkata, orang datang dan pergi sesuka hati, untuk apa harus memaksa mereka? Sikap Huo Ku Bing yang membuka pintu rumahnya lebar-lebar dan sikap Wei Qing yang membiarkan pengikutnya datang dan pergi sesuka hati membuat pengikut Huo Qing perlahan-lahan meninggalkannya, akhirnya, ternyata hanya Ren An yang tersisa. Entah apa yang dipikirkan Wei Qing dalam hatinya tentang Huo Ku Bing, dan ia entah tahu atau tidak bahwa Huo Ku Bing berada dalam posisi yang sulit dan tak dapat berbuat apa-apa, di hadapan semua orang, ia memperlakukan Huo Ku Bing seperti sedia kala. Akan tetapi, putra tertua Wei Qing, Wei Kang, merasa sangat tak senang kepada Huo Ku Bing, kabarnya ia pernah berdebat dengan Wei Qing mengenai masalah ini. Saat Huo Ku Bing dan Wei Qing bertemu, asalkan tak ada tetua keluarga, Wei Qing sering berpura-pura tak melihat Huo Ku Bing, tak menghormat, dan juga tak menjawab pertanyaannya. Jawaban Huo Ku Bing selalu amat sederhana, karena ia tak melihatku, aku juga tak melihatnya, kedua saudara sepupu itu pun mulai menjadi seperti orang asing. Ketika Permaisuri mendengar tubuhku telah pulih, karena tahu hati seorang ibuku yang merindukan anakku, ia sengaja mengadakan perjamuan dan memanggilku masuk istana untuk melihat putraku. Walaupun aku sudah melahirkan seorang anak bagi Ku Bing, statusku masih tak jelas. Permaisuri ingin mendudukanku di tempat yang berbeda, namun tanpa memperdulikan orang banyak, Ku Bing menarik tanganku, lalu berkata dengan hambar, YUR dan aku duduk bersama. Bibiyun kebingungan tak tahu harus berkata apa, namun seng Permaisuri tersenyum, lalu memerintahkan dengan suara lembut, tambahkan sebuah tempat duduk di meja Ku Bing. Pada mulanya aku mengkhawatirkan masalah status ini, namun ketika merasakan kehangatan di telapak tangannya, tiba-tiba aku merasa bahwa masalah muka ini tak penting, yang penting adalah kedua tangan kami yang saling mengenggam, karena Ku Bing mengkhawatirkan keselamatanku dan hanya dapat merasa lega kalau kami duduk bersama, untuk apa aku menghiraukan pandangan orang lain? Huo Ku Bing menarik tanganku dan membawaku menerobos pandangan mati semua orang, dengan tenang aku pun menyambut pandangan setiap orang, karena lelaki yang mengandeng tanganku ini, bagaimanapun juga, sikap kalian tak dapat membuat kebahagiaan dalam hatiku berkurang, dan tak dapat membuat aku menunduk untuk menghindari pandangan mati kalian. Setelah Huo Ku Bing mengajakku duduk, dengan agak heran ia memandangku, diriku yang selalu bersikap amat hati-hati di istana, kali ini tak nyana mematuhinya tanpa berkata apa-apa. Dengan sembunyi-sembunyi, aku meringis ke arahnya, ia menggeleng dan tersenyum, rasa heran di matanya berubah menjadi kemesraan. Ibu susu keluar sambil mengendong anak itu, lalu dengan perlahan berjalan ke arah kami. Walaupun wajahku Bing nampak tenang, namun aku merasakan tangannya gemetar pelan. Perasaanku pun aneh, aku tak merasa rindu, hanya merasa bersalah, bahkan sampai ingin melarikan diri, mataku tak pernah berani memandang anak itu. Ketika memandang diriku dan Huo Ku Bing, mula-mula mati lian nampak dingin, namun kali ini bibirnya agak mencibir, sambil tersenyum ia memandang kami berdua. Tiba-tiba hatiku terkesiap, berapa banyak mati sedang memandangku, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Karena saat itu, demi anak sendiri, aku telah memilih jalan yang egois ini, maka saat ini bukan saatnya bagiku untuk menunjukkan rasa menyesal. Aku memaksa diriku memandang bayi di pelukan ibu susu itu. Aneh, ketika aku melihat sepasang metoh hitam kelamnya yang tak mengerti apa-apa itu, hatiku tiba-tiba terasa pedih, dengan spontan aku hendak mengendong anak itu, berbagai macam perasaan bercampur aduk dalam hatiku, sepasang tanganku gemetar pelan, melihatku, seng ibu susu bimbang, tak berani memberikan anak itu padaku, metoh besar seng bayi yang gelap dan bening itu menatapku, tak nyana, ia bersuara, lalu tertawa. Melihat wajah tersenyumnya, aku tak bisa menahan diri lagi, aku merasa rindu, bersalah, galau dan sedih, air matu samar-samar berlinangan di mataku, anakku sayang, apakah kau sekarang sedang tersenyum seperti ini? Huo Ku Bing mengendong anak itu, tangannya yang biasa mengenggam kekang kuda dan busur bergerak dengan sikap hati-hati yang canggung, seng bayi menangis, ibu susu pun cepat-cepat mengambil anak itu dan menenangkannya, dengan penuh pengertian, permaisuri memandang kami, lalu memberi perintah pada sang ibu susu, bahwa San R pergi dulu. Kepada kami ia berkata, setelah kalian sedikit lebih tenang, kalian boleh menjenguk San R sendirian. Yang mulia lebih sayang pada San R daripada Ju R, untung saja, Ju R amat sayang pada San R, kalau tidak aku benar-benar khawatir Ju R akan iri karena yang mulia berat sebelah. Seluruh haulah itu penuh gelak tawa, semua orang merasa amat kagum padanya, ada orang yang memuji kebaikan hati putra mahkota, dan ada yang langsung memberi selamat pada Weisaur, Weisaur pun nampak puas diri dan tersenyum bangga. Namun aku dan Huo Ku Bing hanya duduk sambil diam seribu bahasa. Bibir lian terangkat, memperlihatkan seulas senyum puas. Huo San menghisap ibu jarinya sendiri, kadang-kadang ia bergecak, tidurnya amat nyenyak. Huo Ku Bing duduk di lantai, sambil mengoyang buayanan dengan pelan, ia menatap anak itu tanpa berkata apa-apa. Melihat Ku Bing seperti itu, hatiku sakit, seakan ditindih sebongkah batu besar, aku sulit menahan diriku lagi, aku hendak memberitahukan keadaan yang sebenarnya padanya, namun ketika mataku memandang kesekelilingku, aku melihat lian sedang memandang kami dari balik jendela, ia mengangkat alisnya, menggeleng-geleng ke arah kami sambil tersenyum, lalu pergi. Kulihat bahwa Ku Bing masih memandangi anak itu dengan terpana, maka aku mengejar keluar dengan langkah-langkah. Pelan. Lian seakan sudah menduga bahwa aku akan mencarinya dan menunggu di sebuah tempat yang sepi, sebelum aku membuka mulut, ia sudah bertanya sambil tersenyum, bagaimana rasanya? Aku benar-benar tak tahu harus berbuat apa dalam keadaan seperti ini, maka aku hanya dapat memandangnya dengan wajah tanpa ekspresi. Jin Yeu, sejak saat ini, selama huosan berada di istana, kau tak akan dapat benar-benar tersenyum. Kau akan mencemaskannya setiap hari. Anak ini dan ayahnya sama, sekarang ia adalah permata dalam hati kaisar, tak ada yang berani melakukan apapun padanya, hanya saja, anak kecil mudah terkena masalah, hari ini terjatuh, besok tercebur ke dalam kolam, atau tangan dan kakinya terluka, semuanya dapat terjadi. Saat itu, walaupun kaisar akan marah, paling-paling ia akan membunuh pelayan yang tak becus merawatnya. Kalau bukan karena dirinya, mungkin aku dapat menikah dengan Huo Ku Bing, kalau bukan karena dirinya, Li Uce belum tentu membawa anak itu ke istana untuk dibesarkan, kalau bukan karena dirinya, aku tak usah menjalankan rencana yang buruk ini, menempatkan orang-orang yang kucintai dalam bahaya serta mengelilingi gerbang neraka, penderitaan Ji Uye beberapa hari ini juga seluruhnya karena dirinya, begitu pula dengan Ku Bing yang sekarang menyalahkan dirinya sendiri dan merasa sedih. Senyumnya terlalu puas diri, terlalu girang, saat ini ia tak seperti Lian yang selalu bertindak selangkah demi selangkah dengan hati-hati, ia hanya seseorang yang menjadi menyimpang karena kehidupan di istana dan membenci takdirnya sendiri, lalu melampiaskannya pada diriku. Kalau aku menderita, kemarahannya karena tak dapat memperoleh kebahagiaan hidup seorang wanita biasa juga akan banyak berkurang. Segala kemarahanku terhadapnya yang terpendam dalam hatiku sekonyong-konyong meledak, dengan sekali mengegus aku telah berdiri di hadapannya, tanganku mencengkeram leharnya. Wajah Lian menjadi pucat pasi, ia terbatuk-batuk, namun masih tersenyum, aku melupakan ilmu silatmu. Namun ini bukan ksyu atau padang pasir di mana kau dapat berbuat sesuka hatimu. Apakah kau berani melakukannya? Apakah kau sanggup menanggung akibatnya? Ternyata tak hanya ia yang gila, sebentar lagi aku pun akan terpaksa menjadi gila. Aku menarik napas panjang, lalu dengan perlahan melepaskan cengkeramanku, sambil tersenyum aku menghormat padanya, mohon niang-niang memaafkan kehilafan sesaat hamba. Aku membantunya merapikan pakaiannya, lalu dengan suara yang amat pelan, aku berkata, li niang-niang, aku dan kubing bukan orang yang lemah hati, kalau San Er kehilangan sehelai rambutnya saja, aku akan membunuh seribu orang lowlan, kalau San Er terjatuh, aku akan membunuh selaksa orang lowlan, kalau sampai ada kecelakaan lain, aku pasti akan mengubur. Seluruh lowlan untuk menemaninya. Lian memandangku dengan terkejut, ketika ia baru saja hendak berbicara, aku merapikan rambut yang berantakan di sisi telinganya, lalu sambil mengelus pipinya, dengan lembut aku berkata, jangan khawatir, aku tak akan membocorkan jati dirimu, selamanya tak akan melakukannya, paling-paling aku hanya akan menghancurkan lowlan. Kubing memegang kekuasaan militer yang amat besar, kalau ketika pergi berperang ia melewati lowlan, dan membunuh 10 atau 20 ribu orang lowlan, Kaisar tak akan memperdulikannya. A.I. Entah ada berapa banyak orang di lowlan? Aku dapat mengatur agar lowlan melakukan pembangkangan terhadap Kaisar dan membuat Kaisar murka, lalu dengan satu jurus memusnahkan lowlan. Sepasang macelian terbuka lebar-lebar, kau tak mungkin dapat melakukannya. Semakin banyak aku berbicara, ia justru semakin tak percaya, aku tak berkata apa-apa, hanya melangkah mundur sambil tersenyum lebar, dan terus menatapnya. Melihat ekspresi wajahku, Lian segera tak lagi terlalu percaya pada kata-katanya sendiri. Melihat raut wajahnya, aku tahu bahwa ancamanku berhasil, setelah membungkuk memberi hormat padanya, aku berbalik dan pergi. San R., ini adalah hal kecil yang dapat ku lakukan untukmu dari hati seorang ibuku yang merasa bersalah. Di belakangku, Lian mendadak tertawa, lalu berkata dengan perlahan, Jin Yeu, kau sungguh. Aku tak berpaling, aku tahu saat ini ia tak dapat berkata apa-apa. Setelah meninggalkan istana, Ku Bing duduk di depan bak pasir, ia duduk di depannya semalaman, aku mengira ia sedang mengatur posisi pasukan, mengusir rasa sedihnya dengan bermain perang-perangan, maka aku tak mengusiknya, membiarkannya mengurai beban di hatinya. Sebelum tidur, aku menghampiri bak pasir itu, ku lihat hanya ada beberapa huruf San yang ditorahkan dalam-dalam di pasir. Ketika melihatku memandang bak pasir itu dengan terpana, ia mengangkat kepalanya dan tersenyum, matanya berbinar-binar dan ia menarikku ke dalam pelukannya, Y.U.R., tak peduli apa yang dipikirkan Kaisar, aku pasti akan mengembalikan anak kita ke sisimu. Aku terkejut dan cepat-cepat berkata, sekarang keadaan di istana sedang genting, Permaisuri dan Jenderal W.I.T. akan setuju kau membangkang pada Kaisar. Kematian Li Guang membuat konflik di antara keluarga bangsawan Li dan keluarga W.I. yang merupakan ipar Kaisar semakin tajam. Simakian dan para pejabat sipil lainnya berdiri di sisi keluarga Li dan menolak keluarga W.I. Selain itu, rakyat jelata sangat menghormati Jenderal Li Guang dan diam-diam menyalahkan W.I. King atas kematiannya yang mengenaskan. Lian dan selir-selir lain di istana mana bisa melewatkan kesempatan ini? Secara alami, mereka memutuskan beraliansi untuk mengoyang keluarga W.I. yang selama ini tak tergoyahkan dengan mengesampingkan akibat yang akan terjadi. Semua orang di istana yang memperebutkan kedudukan putra mahkota sekarang bergabung menjadi satu, tanpa peduli apakah kelak mereka akan bermusuhan atau tidak. Saat ini adik Liguang, Li Chai, menjabat sebagai Perdana Menteri dan merupakan pemimpin ratusan pejabat, dahulu ia diangkat sebagai adipati karena berjasa di Angkatan Bersenjata, sehingga ia juga dihormati di Markas Angkatan Bersenjata. Sejak Liguang wafat, ia selalu bersikap amat tenang, dan berusaha sekuat tenaga menahan putra dan cucu keluarga Li agar tak bertindak dengan gegabah, namun semakin tenang sikapnya, ia semakin menakutkan. Sebelum datang badai besar, semakin tenang cuaca, semakin besar kekuatan merusak badai yang akan datang itu. Saat ini, W.I. Zifu sudah bukan wanita yang paling disayangi Kaisar di istana belakang, W.I. King pun bukan pria yang paling dianak emaskan dan dipercaya oleh Kaisar. Walaupun W.I. Zifu adalah permaisuri, namun semua orang tahu bahwa Lian adalah permata dalam hati Kaisar, walaupun W.I. King adalah seorang jenderal besar, namun semua pejabat di istana dapat melihat bahwa Kaisar menggunakan Huo Ku Bing untuk menekan dan mengikis kekuatannya. Saat ini, Huo Ku Bing yang tak mau bergaul dan tak mau bersekongkol dengan orang lain, namun memegang kekuasaan yang amat besar dan sangat disukai Kaisar, menjadi pusat-pusaran badai pertarungan di antara keluarga W.I. dan kekuatan-kekuatan lainnya. Keluarga W.I. mencoba menerka sikapnya, kekuatan-kekuatan lain di istana pun melakukan hal yang sama. Kalau ia tak mau terlibat, kalau tak hati-hati, kedua belah pihak mungkin akan berusaha menghancurkannya. Persekongkolan untuk mencelakai dirinya yang berasal dari pihak lain sama sekali tak menakutkan, namun kalau keluarga W.I. untuk mencegah Li U. C. menggunakan dirinya untuk menekan W.I. King, bersekongkol untuk mencelakai dirinya, apakah ia dapat bertahan? Apakah keluarga W.I. mengerti bahwa di balik sikap tak banyak bicara dan dingin Huo Ku Bing, tersembunyi api yang berkobar-kobar? Kalau mereka tenggelam dalam persekongkolan di antara mereka sendiri, mereka tak akan memahaminya. Ketika mendengar perkataanku, untuk sesaat Huo Ku Bing tak mengerti kenapa aku begitu mengkhawatirkan keluarga W.I., ia sangat heran, namun setelah ia memahami kekhawatiranku, rasa sedih sekilas muncul di matanya, lalu matanya berubah menjadi tenang, dan akhirnya menjadi hangat. Sambil tersenyum, ia memeluku erat-erat, Y.U.R. yang bodoh, tak usah mengkhawatirkan diriku, aku akan melindungimu dan anak kita untuk seumur hidup, aku mana bisa begitu mudah dijebak orang? Di balik tirai terdengar suara yang amat pelan sampai hampir tak terdengar, Huo Ku Bing, mungkin karena perhatiannya sepenuhnya terpusat pada diriku, atau karena ia percaya pada Paman Chen dan karena ini adalah rumahnya, tak sewas pada saat ia berada di medan perang, sehingga ia tak mendengarnya. Beberapa saat kemudian, King Wu masuk dari balik tirai sambil mengusung baki teh, wajahnya merona merah, ia tak berani memandang kami berdua yang sedang duduk sambil berpelukan, sambil menunduk, dengan sikap hormat ia menaruh teh di meja, lalu segera berbalik dan pergi. Huo Ku Bing sama sekali tak memperhatikannya, namun sambil tersenyum aku melirik kakinya. Ternyata King Wu tak hanya pandai menari dengan lincah seperti namanya. Di Wisma ini entah ada berapa orang seperti dirinya? Sepasang tanganku memeluk leher Ku Bing, aku mencium bibirnya. Sejak ia pulang, walaupun kami telah tinggal bersama berbulan-bulan lamanya, karena tubuhku belum pulih, ia selalu menahan nafsunya, sekarang karena aku menggodanya, ia sulit menahan diri, sambil balas menciumku dengan bergairah, ia segera membopongku dan berjalan ke dalam. Begitu tiba di depan, kami berdua segera berpelukan, mula-mula aku menggodanya hanya untuk berpura-pura di depan orang lain, setelah berada di dalam kamar, aku akan dapat berbicara di bawah empat metu dengannya, akan tetapi sekarang ia pun membakarku, napasku terengah-engah, pikiranku kacau balau. Tiba-tiba gerakannya melambat, ia menyanggak tubuhnya dengan sebuah tangannya, memandangiku dengan seksama, lalu mencium dahiku, sambil mencium nipit pikku ia mengumam pada dirinya sendiri, aku amat merindukanmu. Dengan sisa kesadaran terakhirku, sepasang tanganku memeluknya, tubuh kami berdua pun saling menempel. Mungkin karena tak ingin bersikap egois, ia hendak memperlambat gerakannya, agar dapat lebih menyenangkan diriku, akan tetapi karena digoda olahku seperti ini, ia sukar menahan diri lagi, sambil memanggil YUR, ia hendak membuka sepasang kakiku. Kubing, San R bukan anak kita. Bibirku menempel di telinganya, suaraku bagai denging nyamuk. Sekujur tubuhnya mendadak menjadi kaku, matanya menatapku dengan tajam, mataku berlinangan air mata, aku cepat-cepat memeluknya dan berkata, maafkan aku, aku tak bisa membiarkan anak kita masuk ke istana, maka aku minta J.U.Y.M. mencari seorang anak yatim piatu yang lemah tubuhnya untuk diam-diam ditukar dengan anak kita. Aku tak bermaksud menipumu, tapi aku khawatir karenakah setiap hari masuk istana, aku takut ketika semua orang memandangmu, mereka akan tahu, sebenarnya aku sudah beberapa kali hendak mengatakannya, tapi selalu karena. Melihat wajahnya yang perlahan-lahan menjadi kelam, suaraku pun makin pelan, segala penjelasan yang inginku ucapkan ku telan kembali. Semua ini salahku, untuk apa mencari alasan lagi? Air mataku berlinangan memenuhi rongga mataku, aku berusaha keras untuk membuka mataku dan menahan air mataku jatuh bercucuran. Dadah woku bing naik turun dengan cepat, aku khawatir ia akan marah dan pergi, dengan juri aku menarik tanganku yang memeluknya, namun lalu dengan tak rela mencengkera meraterat jubahnya yang sudah terbuka sampai ke pinggang. Ia menatapku dengan tajam untuk beberapa saat, lalu berkata dengan perlahan, aku sangat marah, tapi bukan marah karena kau menipuku. Tak peduli bagaimana kau menipuku, aku percaya bahwa kau melakukannya untuk kebaikan kita berdua. Sesuatu yang kau lakukan dalam keadaan darurat, masa aku tak mengerti. Tapi aku marah karena kau membahayakan jiwamu sendiri. Katakanlah, apakah persalingan dinimu itu disengaja? Kalau tak dipersiapkan sebelumnya dengan seksama dan dibantu dengan persalingan dinimu, pertukaran bayi ini mana bisa tak diketahui oleh orang-orang istana? Aku telah menyiapkan alasan untuknya, akan tetapi tak nyana ia marah bukan karena aku menipunya, ia mempercayai ku sepenuhnya. Air mataku yang tertahan pun jatuh bercucuran. Tiba-tiba aku memeluknya erat-erat, lalu berkata sambil menangis, setelah ini tak akan terjadi lagi, setelah ini tak akan terjadi lagi. Sekonyong-konyong, ia memukul dipan dengan tinjunya, walaupun amat marah, namun suaranya sangat pelan, si mengjiu ini kenapa selalu menuruti kehendakmu? Sampai membiarkan dirimu membahayakan jiwamu. Anak kita dibawa mengjiu kemana? Apakah ia sehat? Sambil terseduh saya dan aku berkata, ya, ia sudah dibawa keluar dari changan, ke sebuah tempat yang sangat aman. Walaupun ia lahir terlalu dini dua bulan, namun ia tak seperti san-er di istana yang tubuhnya lemah dan sakit-sakitan, tubuhnya amat sehat dan kuat. Ia cepat-cepat menghapus air mataku, jangan menangis, walaupun aku marah padamu, aku lebih menyalahkan diriku sendiri. Di depan makam adiemu aku bersumpah untuk menjaga dirimu baik-baik, dan tak membiarkanmu menderita sedikitpun, akan tetapi sejak kau mengikutiku pulang ke changan, kau terus menderita. Hal ini terjadi karena aku pergi dan tak berada di sisimu, dan membiarkanmu menghadapi semuanya seorang diri. Selagi ia berbicara, air mataku jatuh dengan semakin deras. Y.U.R. Sayang, jangan menangis, aku tak marah lagi. Tapi, Y.U.R., setelah ini, tak peduli apapun yang terjadi, kau tak boleh membahayakan jiwamu lagi, kalau benar-benar ada masalah, biarkan aku tiba-tiba suaranya tercekat, matanya penuh. Rasa sedih, beberapa saat kemudian, ia baru berkata dengan perlahan, kau tak cuma Y.U.R. ku yang tercinta, mungkin kaulah satu-satunya keluarga ku di dunia, satu-satunya Y.U.R. yang selalu percaya padaku, tak peduli apapun yang terjadi dan selalu berdiri di sisiku. Kau mengerti? Aku menganggu kuat-kuat, aku tak akan melakukan sesuatu seperti ini lagi, aku, jari jemariku mengelus wajahnya dengan lembut, walaupun saat itu aku tak sadarkan diri, kau berhari-hari berjaga di sisi diriku yang hidup matinya tak menentu sambil bersedih dan menyalahkan dirimu sendiri, aku mengerti, setelah ini aku akan menjaga diriku baik-baik, dan tak akan membuatmu menderita seperti itu lagi. Matanya penuh kehangatan, tiba-tiba ia mengangkat daguku, mengecup bibirku, lalu menciumiku dari bibir sampai ke mata, menghapus air mati yang belum kering dengan kecupannya. Api di antara kami berdua pun kembali berkobar, makin lama makin panas, tak lama kemudian kesadaran kami pun telah terbakar habis, aku mengumam, kubing, kau pun tak boleh membuatku menderita seperti itu. Ia mengumam, mengiakan, pinggangnya bergerak ke depan, dan tubuh kami berdua pun bersatu. Musim semi tahun kelima Yuan Shou sama sekali tak seperti musim semi, awal musim semi sudah lama berlalu, namun hawa dingin masih sangat menjekam, rumput dan dedaunan pun belum bersemi. Ketenangan yang menyelimuti changan selama setengah tahun lebih tiba-tiba terusik, Perdana Menteri Han Agung, Li Chai, dituduh telah merampas tanah pemakaman dan tanah suci milik para dewa. Li Uche sangat percaya pada setan dan dewa, ia selalu mementingkan para dewa, di istana, para dukun sangat disukai kaisar, sehingga kalau melihat mereka para pangeran dan putri bersikap amat hormat. Akan tetapi Perdana Menterinya sendiri justru berani merampas tanah para dewa, Li Uche Murka, ia menjebloskan Li Chai ke dalam penjara untuk menunggu diadili. Selama hidupnya, General Li Guang jujur dan suka menolong orang yang miskin atau berada dalam bahaya, walaupun selama 40 tahun lebih menikmati gaji 2000 tahil, setelah meninggal dunia ia seakan tak punya harta benda sedikitpun. Ketika peti matinya memasuki changan, rakyat jelata di seluruh penjuru kota menangis, terkenang akan kemurahan hatinya. Sekarang Li Guang belum lama wafat, namun adik sepupunya yang menjadi pemimpin keluar gali, dituduh telah memperkaya dirinya sendiri dan merampas tanah suci para dewa. Walaupun perkaranya belum diadili, namun kabar buruk itu telah disebarkan di luar dan dalam kota oleh orang-orang yang ambisius. Rakyat jelata mana mengerti pasang surut keadaan di istana? Pendapat publik mudah diubah, dengan cepat reputasi keluar gali menurun drastis. Li Guang berusaha keras untuk mencari dukungan di istana, bahkan sampai datang ke Wismahwo dan mohon bertemu Kubing, namun Kubing tak menemuinya. Terima kasih.